Terima kasih telah menonton 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 Terjadinya pindah di dana penganian tersebut Bahwa korban pada saat di lokasi kejadian Terima kasih telah menonton 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 PSH alias PG Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Dan sedang mengobrol-ngobrol Didatangi oleh tersangka Dalam hal ini tersangka merasa tersinggung Atas gestur yang ditampilkan oleh si korban Ini penilaian subyektif dari tersangka Karena tersangka merasa sapaannya tidak dibalas Nah merasa tersinggung tersangka menghampiri korban Dan menanyakan kenapa seperti itu Padahal hal itu sama sekali tidak dilakukan oleh si korban Jadi ini penilaian subyektif dari tersangka Kemudian rekan-rekan korban mencoba melerai Tetapi tersangka yang sudah tersulut emosi Melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut Begitu motif atau latar belakang terjadinya peristiwa ini Ya itu makanya tadi disampaikan ini penilaian subyektif Gestur tersebut penilaian subyektif tersangka Sehingga membuat tersinggung Jadi dengan kata-kata yang mungkin berdasarkan keterangan saksi-saksi Dengan bahasa bahwa Lu liatin gue disini Kenapa lu liatin gue sinis Jadi sangat subyektif Jadi kami katakan penilaian gestur tersebut Yang membuat tersangka tersinggung Itu sangat subyektif Kami tidak bisa membuat kesimpulan secara sepihak Tapi yang kami yakinkan bahwa Ada gestur yang berdasarkan penilaian tersangka Yang menyulut emosi tersangka Jadi dalam proses peristiwa tersebut Tersangka dalam kondisi sadar Memang pada saat itu mengkonsumsi minuman beralkohol Tapi tidak berarti tersangka dalam kondisi mabuk Tersangka dalam kondisi sadar Sejauh ini secara garis besar Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi Dan alat bukti pendukung lainnya Semuanya persesuaian Jadi tidak Menjadi kesimpulan kami dalam proses penyidikan Sehingga kami menetapkan tersangka Terhadap yang bersakutan Saat diperiksa Tersangka cukup kooperatif Atau ada batahan apapun gitu Pak? Ya Sejauh ini Keterangan-keterangan saksi yang kami dapatkan Itu persesuaian Sehingga dalam proses penyidikan itu Kami berpatokan terhadap dua alat bukti Jadi alat bukti itu ada keterangan saksi Ada keterangan surat Misum yang kami dapatkan Kemudian juga persesuaian dengan Barang bukti petunjuk CCTV Sehingga kami simpulkan Telah terjadi Dugaan tindak bidana Penganiayaan Sebagaimana Pasal 351 Dengan tersangka PG Ya itu tidak masuk dalam ruang Perjudikan kami Silahkan saja Ancaman hukumannya Pak Ya Jadi Seperti ini Dalam penanganan perkara Ataupun Kami akan menguji Fakta-fakta itu Kami akan menguji Persesuaian Dari pada Bukti Bukti Keterangan saksi Dan alat bukti lainnya Namun sejauh ini Terhadap Perkara yang kami tangani Dengan pelapor DBS Kami sudah dapat Menyimpulkan bahwa Terjadi dugaan tindak bidana 351 Dengan Tersangka PG Berdasarkan Dua alat bukti Demikian Pak Kan umurnya 60 tahun Ini Ada perbedaan Masa hukuman Tidak Tidak Mati Ya kami Tidak bisa menjawab Karena itu Di pengadilan Pak korban itu Apa public figure Dan saling kenal Tidak sama Kesangka juga Untuk korban Profesinya Apa saling kenal juga Public figure Tidak Tidak saling kenal Bukan public figure Juga Hanya berada di Satu waktu Dan lokasi yang sama Karena saya cukup Teman Ya Baik Terima kasih Pancaman Penjara Pak saya Pancaman Hukumannya 5 tahun Ini jaket yang Pada saat kejadian Dikenakan oleh korban Yang memang pada saat kejadian tersebut Luka-luka korban Juga masih Berbekas di Jaket ini Sehingga kami lakukan penyitaan Terhadap jaket milik korban ini Jadi Jadi jaket ini persesuaian dengan Rekam medik terhadap Luka-luka korban Serta Bukti pendukung Keterangan saksi Dan CCTV Jadi ada persesuaian Kemudian Hasil visum yang kami dapatkan Serta rekam medik Juga persesuaian Sehingga Mengindekasikan Korban mengalami luka Di bagian-bagian yang Sesuai dengan Keterangan saksi itu Terjadi tindak pidana Penganyayaan Mungkin seperti demikian Terima kasih ya Selamat pagi